Hai kawan-kawan, pada soal kali ini ayah membuat kolam berbentuk 1 per 4 lingkaran dengan jari-jari 350 cm. Keliling kolam tersebut adalah berapa cm? Kita punya 1 per 4 lingkaran kan bentuknya seperti ini ya, kalau kita pisahkan itu bentuknya kakak punya seperti ini. Kita punya kira-kira seperti ini ya. Lalu ini kita punya adalah kolam yang akan dibuat ayah. Nah, kelilingnya kan berarti kita punya total panjang sisi terluar dari bangun datar. Berarti kita punya yang ini, tambahkan dengan yang ini. Di mana jari-jarinya 350 cm ya. Di mana kita punya jari-jari 350 cm adalah jarak yang ditarik dari titik pusat lingkaran menuju sebarang titik pada lengkungan lingkaran. Ini kita punya R, ini juga kita punya R. Di mana R-nya 350 cm. Kita perlu mencari sekarang adalah bagian yang ini, yang kakak terbali dengan warna biru ini. Maka dari itu kalau kakak tuliskan total kelilingnya, keliling kolam ya. Keliling kolam yang berbentuk 1 per 4 lingkaran, lebih tepatnya itu rumusnya akan sama dengan. Kita punya 1 per 4 dikalikan P, kalikan dengan D atau diameter, tambah jari-jari, tambah jari-jari. Seperti itu ya, kita punya diameternya berapa. Jika diketahui R atau sama dengan jari-jari, itu adalah diketahui 350 cm. Maka dari itu kita punya diameternya adalah 2 kali jari-jari. Atau diameter adalah jarak yang ditarik dari 2 titik pada lengkungan lingkaran yang melewati titik pusat. Itu kita punya diameter ya atau D. Kita punya D atau sama dengan diameter. Itu akan sama dengan yaitu kita punya 2 kali jari-jari atau 2 dikalikan 350 sama dengan berarti 700 cm. Kita masukkan ke dalam yaitu adalah operasi hitungnya. Ingat kalau ada operasi hitung campuran, kerjakan dari yang dalam tanda kurung. Lalu perkalian atau pembagian, lalu penjumlahan atau pengurangan. Seperti itu kita punya berarti di sini, kerjakan dari dalam tanda kurung. 1 per 4 dikalikan P. Kita punya P ini bisa bernilai 22 per 7 atau kita punya yaitu 3,14. Tergantung diameter yang kita gunakan atau jari-jari yang kita gunakan. Kalau di sini kita punya diameternya yang merupakan 700, merupakan bilangan yang habis dibagi oleh 7. Kita gunakan P nya 22 per 7. Ya dikalikan dengan diameternya adalah 700. Tapi jika tidak habis dibagi oleh 7, kita gunakan yaitu adalah di sini. Akak punya P nya 3,14. Ditambah dengan jari-jarinya 350 tambah 350. 7 pada penyebut, 700 pada pembilang. Sama-sama kita bagi dengan 7. 7 bagi 7 kita punya 1. 700 kita bagi dengan 7, hasilnya 100. 4 pada penyebut, 100 pada pembilang. Sama-sama kita bagi 4. 4 bagi 4, 1. 100 bagi 4 kita punya adalah 25. 22 kalikan 25 kita punya di sini yaitu adalah 2 kalikan 5, 10. Simpan satunya ini kita punya 11. Ini 4. Ini 4 jumlahkan. Ini 0. Ini kita punya yaitu adalah 5. Ini kita punya adalah 5. 550 ditambah 350 tambah 350. 550 tambah 350 akan sama dengan 900 ditambah 350 sama dengan 1250 cm. Itu punya keliling kita punya yaitu adalah kolamnya. Seperti itu ya, conference sesuai dengan pilihan yang C pada soal. Sudah ketemu ya, conference jawabannya. Maka dari itu, jangan pernah menyerah untuk belajar dan tetap semangat belajar, conference. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!